Ya selamat datang Sobat Factor, kali ini member olahraga akan menyajikan 5 pertarungan Manny Pacquiao yang mengejutkan dunia tinju. Inilah awal mula dunia mengenal seorang Manny Pacquiao. Jauh sebelum menyendang julukan The Pigman, petinju Filipina yang lahir pada 17 Desember 1978 itu sebelumnya mungkin hanya sebatas petinju biasa saja. 15 November 2003 adalah hari yang sangat bersejarah baginya. Bagaimana tidak datang sebagai underdog ke Stadion Alamadom San Antino, Texas, US yang penuh sesa itu. Pacquiao malam itu dipertemukan dengan petinju tangguh Meksiko Marco Antonio Barrera. Barrera yang datang dengan sabu dering di kelas featherweight itu penuh dengan percaya diri. Kemenangan atas koleganya Eric Morales dengan kemenangan angka pada tahun sebelumnya dan berhak membuat sabu juara WBC dan dering menambah keyakinan penggemar dunia tinju bahwa Barrera dengan mudah merombohkan Manny Pacquiao. Apalagi usia Barrera saat itu sudah 29 tahun, usia yang sangat matang bagi para petinju. Sedangkan Manny Pacquiao saat itu masih dikategorikan belia dalam dunia tinju yakni berusia 24 tahun. Namun, meski dirinya tidak dijagokan, Pacquiao mampu memberikan perlawanan yang sengit kepada Barrera. Gaya bertarungnya yang lincah dan cepat, sepertinya Barrera agak kesulitan meladeni gaya bermain Manny Pacquiao. Terbukti, di ronde ketiga yang baru saja dimulai, Pacquiao dapat menumbangkan Barrera. Pukulan keras tangan kirinya tepat pada wajah Barrera. Beruntung, Barrera masih mampu berdiri. Atas robohnya Barrera itu, sepertinya penonton yang hadir tidak percaya dengan kekuatan seorang Manny Pacquiao. Dan, lagi-lagi, dunia tinju dibuat kagum dengan aksi silincah dari Filipina itu. Pasalnya, untuk yang kedua kalinya, Barrera dapat dikatpaskan pada ronde ke-6. Dan, benar saja, pada ronde ke-11, pelatih Barrera memilih menghentikan lagak. Atas kemenangan Pacquiao, kini namanya patut diperhitungkan di dunia tinju. Kejutan yang luar biasa malam itu menjadi momen terindah baginya. Tidak hanya Pacquiao, tapi warga Asia juga merasakannya, terlebih warga Filipina. Dua tahun setelah kemenangan yang istimewa atas petinju Meksiko, Antonio Barrera sebelumnya, Pacquiao. Pada tahun 2005, kini kembali menantang petinju Meksiko lagi, yakni Eric Morales. Namun sayang, setelah 12 ronde mereka lalui, kali ini Pacquiao harus rela kehilangan sabu teringnya. Kekalaan itu menambah catatan buruk Pacquiao untuk yang ketiga kalinya. Tentu, kekalahan atas Morales itu sedikit merusak rekod petandingan Pacquiao dalam tinju profesionalnya. Tidak ingin terlarut dalam kekalahan, Pacquiao berusaha bangkit lagi untuk membawa misi pembalasan kepada Morales. Hingga waktunya telah tiba, 21 Januari 2006, dual remade keduanya kini terselenggara. Laga yang diberi titel The Battle itu berlangsung di Paradise Nevada, US. Meski Pacquiao kala itu membawa sabuk EBC di kelas 10, namun dual remade ini bukan sekedar tentang mempertahankan sabuk juara semata. Melainkan tentang misi pembalasan atas kekalahan sebelumnya. Dan setelah keduanya melalui beberapa ronde, akhirnya Pacquiao dapat menembahkan Eric Morales. Atas kemenangan TKO itu, tentu kejutan istimewa Pacquiao kepada dunia tinju. Isi pembalasan yang sempurna untuk orang yang mengalahkannya. Kejutan ketiga menipan TKO di dunia tinju yakni langga ke-57-nya. Saat itu, ia menantang petinju California Antonio Margarito dalam merebutkan sabuk juara WBC di kelas super ringan yang kosong. Perbedaan tinggi dan berat badan yang sangat signifikan tentu menjadi daya tarif utama untuk menonton laga ini. Pacquiao datang dengan berat badan 17 poin lebih ringan dan 14 cm lebih kecil dari Margarito. Bahkan, laga ini disebut sebagai keajaiban dunia ke-8. Karena perbedaan postur yang sangat mencolok, penonton kala itu serasa menonton pertarungan antara David vs Golliet. Dalam duel itu, terlihat bagaimana Pacquiao memanfaatkan kelincahannya. Sepanjang laga, Pacquiao mendominasi pertandingan. Bahkan, wajah Margarito sampai lebam di bawah matanya. Meski tidak sampai meng-KO-nya, namun Pacquiao memenangkan laga dengan keputusan motelak. 13 November 2010 di Cowboy Stadium, Texas, Amerika, dunia tinju kembali dibuat tajuk olehnya. Kemenangan atas Margarito itu menjadikan Pacquiao sebagai petinju satu-satunya yang mampu menjuarai di delapan divisi. Laga keempat yang mengejutkan dunia tinju, yakni saat melawan pemegang sabu IBO dan tering magazin di kelas ringan, yakni Ricky Herten. Sama-sama memiliki catatan rekor yang cemerlang, menjadikan laga ini sebagai langga spektakuler pada tahun itu. Bahkan, disebut sebagai pertempuran antara timur dan barat. Jadi wajah, laga ini mampu menarik 1,75 juta pembelian bayar pertayang atau PPV. Laga yang berlangsung pada 2 Mei 2009 itu dihadiri oleh ratusan ribu penonton. Tidak butuh waktu lama, saat di ronde pertama saja, The Big Man mampu menjatuhkan The Hitman, sang pempunuh bayaran itu. Tugulan hok kanannya tepat pada rahang Ricky. Ricky yang mampu berdiri lagi dimanfaatkan betul oleh Pacquiao. 10 detik sebelum ronde satu selesai, Ricky dibuat oleh untuk yang kedua kalinya. Melihat kekuatan Ricky Herten yang sudah rapuh, The Big Man sepertinya ingin cepat-cepat menghabisi sang pembunuh bayaran itu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.